Mengawali berita pertama pemirsa jelang hari pemungutan suara, masalah daftar pemilih tetap masih menimbulkan polemik. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, masalah data kependudukan semestinya tidak perlu terjadi di Indonesia yang sudah menjadi negara maju. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyatakan masalah data kependudukan semestinya tidak perlu lagi terjadi di negara demokrasi yang maju seperti Indonesia. Fadli menegaskan masalah sengkarut daftar pemilih tetap atau DPT yang selalu terjadi di setiap kontestasi politik semestinya sudah lama diselesaikan. Pasalnya jika merujuk pada negara lain yang terbelakang sekalipun, masalah data kependudukan tidak pernah terjadi. Fadli mendorong agar KPU daerah segera melakukan pembersihan dari data-data pemilih yang janggal, mengingat hari pemungutan suara hanya tinggal hitungan hari lagi. Satu pelajaran ke depan seharusnya masalah data ini tidak boleh lagi ada masalah kalau di negara demokrasi yang modern gitu ya. Apalagi mau bicara soal revolusi industri 4.0, urusan data beginian aja nggak becus gitu ya. Jadi ini adalah data yang seharusnya sudah selesai di abad lalu. Di abad ke-20 ini harusnya sudah selesai. Karena data ini adalah data kependudukan. Semua negara-negara, bahkan negara paling terbelakang di Afrika pun itu nggak ada masalah dengan data kependudukan. Masa Indonesia yang masuk G20 masih ada masalah data kependudukan gitu ya. Jadi ini kegagalan pemerintah sekarang untuk memutahirkan data dan data itu aktual. Dan silakan diuji sekarang temuan dari 17,5 juta DPT yang bermasalah. Kalau ada yang bisa menguji ya silakan diuji. Sekarang temuan itu sudah ada namanya, sudah ada NIP-nya, sudah ada TPS-nya. Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi pernah melaporkan adanya temuan sebanyak 17,5 juta daftar pemilih tetap yang tidak valid. Seperti adanya sejumlah nama yang mempunyai tanggal lahir yang sama dan tahun kelahiran yang janggal. Hal ini segera ditindak lanjuti oleh KPU Daras Tempat untuk melakukan pencocokan kembali data tersebut. Boya Aditya Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.